Intro Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam mengalami perubahan dari pilihan makanan tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini Dalam cerita monster kali ini menceritakan Wyvern yang menguasai area tundra yang mebeku selamanya menggunakan gadingnya yang besar dan sisik berduri untuk bergerak bebas di dunia es yang dingin dan licin Berriot Berriot Nama Jepangnya adalah Berioros Berriot memiliki julukan sebagai Koori Garyu yang berarti Aestas Wyvern atau Flurry of the Frosted Fangs yaitu Wyvern bergading es Julukan lainnya adalah Jinso Kunokishi yang berarti Quick Knight atau Kesatria Cepat Berriot adalah monster kelas falling wyvern berkaki empat dengan kepala menyerupai kucing bertaring tajam Tubuhnya sebagian besar ditutupi oleh lempengan putih es dan duri di sepanjang leher, tulang belakang, dan ekornya Berriot termasuk dalam Order Saurisia Sub Order Wyvern Feed Infra Order Unknown dari Super Family Prewing Lakes Wyvern dalam Family Berriot Layaknya Wyvern pada umumnya Flying Wyvern satu ini menempati beberapa pilihan habitat yaitu Tundra Polar Sea Snowy Mountains Arctic Ridge Frozen Seaway Polar Field Horfrost Ridge Guiding Lands Frost Islands Citadel Fortress Ruin Yilufa Snowy Mountain Glacial Valley Mount Salion Ruins of Zalam dan Area Loloska Berriot merupakan pseudo flying wyvern yang cukup besar dengan panjang tubuh berukuran 25,8 meter Berriot juga pertama kali muncul di Monster Hunter 3 lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Portable 3 Monster Hunter 3 Ultimate Monster Hunter Generations Ultimate Monster Hunter World Iceborne Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Sunbreak Berriot juga muncul di beberapa seri Frontier yaitu Monster Hunter Frontier G9 Monster Hunter Frontier G10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z-Zenit Selain itu berriot juga muncul di beberapa titel spin-off Yaitu Monster Hunter Online, Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 2, Monsty Drop Monster Hunter Stories, Monster Hunter Rider, Monster Hunter Spirits, dan Monster Hunter Explore Kerabat dekat Nargakuga yang dikenal menghunai lingkungan dingin Beriot adalah Flying Wyvern dengan gigi mirip pedang dan kecepatan dan gerakannya yang mudah sekali menyaingi monster seperti Nargakuga Meskipun dia tinggal di tempat yang areanya lebih keras Berbeda dengan Nargakuga, Baryot memiliki cangkang ringan yang menutupi sebagian besar tubuhnya dari kepala hingga ekor Meskipun tubuhnya ringan, cangkangnya ini ternyata kuat dan tahan lama serta menyerupai bentuk gumpalan es yang terapung Seperti Nargakuga, Baryot memiliki bulu tubuh di beberapa bagian tubuhnya Gulitnya yang putih selalu sutra ini memiliki sifat penyerapan goncangan yang sangat baik Para bangsawan sering sekali menggunakan bulu Baryot sebagai simbol dari kewibawaan Karena dikatakan bahwa rasanya seperti terbungkus oleh sayap malaikat Baryot adalah monster berkaki empat seperti Nargakuga Membuktikan monster ini sangat cepat di area daratan dibandingkan dengan Flying Wyvern lainnya Namun sayapnya cukup berkembang dibandingkan monster lainnya Seperti yang kita ketahui Nargakuga berspesialisasi dalam pertempuran darat Sementara Baryot berspesialisasi dalam pertempuran darat dan udara sekaligus Di antara Flying Wyvern, Baryot dianggap sebagai salah satu penerbang yang terbaik dalam klasifikasinya Baryot diketahui sering sekali terbang ke udara dan menyerang dari bagian atas Terutama saat dia sedang dikejar oleh muslim Di sayapnya terdapat sisi khusus Seperti duri yang digunakan untuk mengait ke salju dan es di lingkungannya Menjegah monster ini tergelincir di tanah yang beku saat dia bergerak Dia bahkan juga bisa menempel di dinding dengan duri ini Baryot juga dapat dengan cepat menjadi dominan di lingkungannya Mengatasi manufur mangsanya dengan bantuan dari duri tersebut Namun jika duri ini rusak parah dalam pertarungan Baryot akan mudah kehilangan pijakannya Sehingga membuatnya rentan terhadap serangan balik Ekornya ditutupi oleh pelat keras yang dapat dengan mudah Merobek es di lingkungannya hanya dengan sekali ayunan Sama seperti bagian sayap Duri dengan jumlah yang sangat banyak menghiasi ekornya Baryot terutama akan menggunakan sayap ini untuk menyerang mangsa yang lebih kecil Namun dia juga akan menggunakan gadingnya yang berwarna kuning Untuk mangsanya yang berukuran lebih besar Banyak sekali makhluk yang dijadikan mangsa oleh Baryot Contohnya seperti Popo Yang memiliki bulu dan lemak yang tebal untuk menjaga mereka tetap hangat di lingkungannya Sehingga sulit sekali bagi predator untuk meninggalkan luka yang dalam pada tubuh mereka Oleh karena itu untuk menembus lemak dan bulu mangsanya Baryot akan sering sekali menggunakan gadingnya yang panjang Baryot menggunakan tarik yang besar berwarna kuning ini Untuk menggigit titik-titik vital daripada mangsanya Seperti bagian leher Dia juga menggunakannya untuk meninggalkan luka yang dalam pada tubuh mangsa Menyebabkan mangsanya akan mati kehabisan darah Saat proses makan Baryot akan menggunakan gadingnya seperti pisau Untuk merobek mangsanya Memakan organ dalam dan lemak mangsanya terlebih dahulu Sehingga dia dapat memperoleh energi dan vitamin yang dibutuhkannya Untuk berfungsi penuh di lingkungan yang sangat dingin ini Kemudian meskipun menghuni area tundra Baryot tetap merupakan se-ekor predator aktif Dia mampu menyesuaikan matanya untuk menangkap sejumlah cahaya di lingkungannya Saat berada di tempat terbuka di tengah hari Baryot dia ketahui akan menyipitkan matanya untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk Pada malam hari atau di gua yang gelap Baryot akan membiarkan matanya terbuka lebar Menyebabkan matanya mematulkan cahaya dan bersinar dalam kegelapan Kemudian selain menyerang musuh dengan sayap, ekor, dan gadingnya Baryot juga mampu mengeluarkan tornado es dari mulutnya Yang akan merusak sekaligus memungkus mangsanya di dalam salju Di dalam tubuh Baryot Terdapat organ kantung es Yang berisi cairan dingin yang dapat membukukan mangsanya dalam sekejap Baryot akan menghirupkan udara sebelum mengeluarkan cairannya Dan saat dia akan melakukannya paru-paru Serta kantung esnya akan berkontraksi Membentuk aliran udara yang akan berputar dalam tubuhnya Kecepatan cairan bertambah saat melewati saluran pernafasannya Dan cairan tersebut akan menjadi selimut es saat menyentuh udara luar Karena kelembapan di atmosfer Kemudian setelah ditembakkan dari mulutnya Proyektil tersebut akan berubah menjadi tornado es Dia akan menggunakan serangan berbasis nafas ini untuk menangkap mangsanya Mencegah makhluk tersebut lepas dari genggamannya Baryot juga adalah flying wyvernya yang sangat agresif Yang biasanya bersifat penyendiri Namun Baryot pejantan akan memasuki wilayah betina selama proses musim kawin Baryot betina akan memilih pasangannya dengan melihat bentuk gading dari Baryot jantan Yang merupakan indikator apakah dia cocok menjadi pasangan atau tidak Baryot jantan yang kehilangan gadingnya tidak akan mempunyai peluang besar untuk kawin dengan jenis betina Setelah pasangan tersebut melewati proses kawin Betina yang hamil akan bersembunyi di gua-gua beku di wilayahnya Sebelum akhirnya melahirkan dua atau tiga anak Kemudian dia akan menyembunyikan anaknya di gua yang sama Untuk perlindungan terhadap predator dan cuaca hingga nantinya mereka sudah cukup usia Dari semua monster yang menghuni iklim dingin Baryot dianggap paling berbahaya karena aktivitasnya yang sangat-sangat aktif Banyak sekali wisatawan yang takut bertemu dengan Flying Wyvern ini selama perjalanan mereka Karena menyerupai seorang kesatria legendaris yang pernah berdiri di area tundra Baryot terkadang disebut sebagai kesatria putih atau kesatria cepat Varian dan Subspecies Sand Baryot Nama Jepangnya adalah Baryoroshu Ashu Sand Baryot memiliki julukan sebagai Kaze Garyu Yang berarti Gastas Wyvern Atau Wyvern Gading Angin Sand Baryot adalah Flying Wyvern dan Subspecies Baryot Yang diperkenalkan pertama kali di Monster Hunter Portable Turb Sesuai dengan namanya Sand Baryot hidup di area gurun Seperti Sandy Plains Bukan di area tundra yang sangat dingin Karena tinggal di tempat seperti ini Cangkang dan bulunya akan berubah warna menjadi seperti tembaga Atau oranye karena banyaknya pasir di lingkungannya Bagian tubuh yang terlihat seperti wajah dan ekor Sand Baryot kini telah berwarna merah Hal ini dikarenakan dia sering sekali mengaleskan darah mangsa ke tubuhnya Bagian merah adalah bagian utama yang digunakan untuk membunuh mangsanya Dengan mengaleskan darah pada bagian tubuhnya Sand Baryot jadi memiliki banyak sekali pasir untuk ikut tertempel pada bagian tubuhnya Cangkang dan bulu Baryot semakin diperkuat oleh darah dan pasir yang menempel pada tubuhnya ini Dengan menutupi tubuhnya dengan bahan ini juga akan melindungi Sand Baryot dari sinar ultraviolet matahari Seperti Baryot biasa, Sand Baryot mampu mengeluarkan proyektil dari mulutnya Sementara Baryot menghirup cairan beku dari kantung es Sand Baryot menghirup udara dingin dari kantung khusus yang dikenal sebagai pleura kasar Ketika udara dingin yang dihembuskan bercampur dengan udara panas di gurun pasir Maka seketika itu pula terciptalah angin puting beliung atau setan debu Baryot diketahui akan melompat dari tembok sebelum menyerah mangsanya Tetapi lingkungan Sand Baryot tidak akan memiliki tembok Untuk menutupi kekurangan tidak memiliki tembok Maka Baryot akan menaiki tornado yang diciptakannya sendiri Frostfang Baryot Nama Jepangnya adalah Hyojin Haku Baryos Frostfang Baryot adalah varian dari Baryot Pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter World Iceborne Salah satu fitur Frostfang Baryot yang paling menonjol adalah gadingnya Yang berubah warna menjadi gelap yang dikontraskan dengan warna putih es di bagian depan Membuat keseluruhan gading Monster ini tampak lebih dingin Frostfang Baryot juga memiliki bulu yang lebih tebal di bagian depan dan wajahnya Terlihat lebih tua dibandingkan dengan individu yang biasa Kemudian sebagian besar tubuh Frostfang Baryot Ditutupi dengan senyawa berbentuk es untuk mencerminkan kemampuan yang telah diperkuat Dalam menggunakan nafas pendingin di bawah 0 atau Sub-Zero Frozen Baryot Nama Jepangnya adalah Baryoroshu Toyoshu Frozen Baryot adalah spesies spesial dari Baryot yang diperkenalkan di Monster Hunter Explore Frozen Baryot memiliki tampilan yang sama dengan Baryot biasa Hanya saja terdapat perbedaan di bagian warna Bagian bawahnya berwarna ungu dan tarinya berwarna biru langit Dengan aura dingin yang terus-menerus mengelilingi monster ini Fakta unik Setelah diperkenalkannya, Sen Baryot di Monster Hunter Portable Turb Dan Frostfang Baryot di Monster Hunter World Iceborne Baryot secara resmi menjadi monster pertama di game title utama dengan subspecies dan varian Monster lain seperti Diablos tidak dapat mendapatkan status tersebut Karena meskipun memiliki subspecies dalam bentuk Black Diablos Karena Diablos bertanduk satu atau Monoblos tidak dianggap sebagai salah satu dari variannya Terakhir Baryot terpilih sebagai tempat ke-70 Dalam polling Hunter's Choice untuk monster teratas selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah, gimana? Kalian suka? Baryot Sang Ksatria yang muncul sejak Monster Hunter generasi ketiga sudah selesai dibahas Koleksi cerita monster untuk Sudho Flying Wyvern akhirnya lengkap Dengan Tigrex dan Nargakuga yang lebih dulu dibahas Mungkin sudah saatnya Baryot mendapatkan versi deviant di generasi yang akan datang Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya? Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton